Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudaraku yang terkasih Renungan pagi hari ini diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 Dengan tema Bersuka citalah senantiasa Filipi pasal 4 ayat 4 Sebab beginilah firman Allah Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi ku katakan Bersuka citalah Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nas pada pagi hari ini tentang surat Paulus kepada jemaat di Filipi Mengenai nasihat-nasihat terakhir Yang isinya untuk bersuka citalah senantiasa di dalam Tuhan Mengapa ada surat itu Karena Paulus melihat adanya pertengkaran Perselisihan Tidak ada saatis pikir di dalam pelayanan mereka Yang mengingatkan bahwa mereka telah bersama-sama di dalam pekabaran Ijil Dan mereka dinasehati untuk bersatu Karena di dalam Tuhan ada sukacita Mengucap syukur itu yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus Saudaraku Paulus berulang kali meminta jemaat Filipi Untuk bersuka cita senantiasa Karena sukacita itu adalah salah satu indikator Yang mencerminkan kondisi kehidupan spiritual orang percaya Dan harus teguh berdiri di dalam Tuhan Sehati sepikir di dalam Tuhan Untuk melenyapkan segala perselisihan Agar tidak ada jurang pemisah Di antara saudara seiman di dalam gereja Juga hidup di dalam kasih Kristus Agar sukacita itu menjadi penuh bersukacita Saudaraku dikatakan di Filipi pasal 3 ayat 1a dan 1b Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan Menuliskan hal ini lagi kepadamu Tidaklah berat bagiku Dan memberi kepastian kepadamu Paulus mengulangi perintah yang sama Di sepanjang surat Filipi Dan bagi Paulus sangatlah penting Bagi jemaat untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan Saudaraku Kita merasa heran akan hal ini Mengapa Paulus memberi perintah kepada jemaat Filipi Ada dua sukacita Satu yang duniawi Dan yang satu lagi spiritual Yang dimaksud Paulus yaitu sukacita yang spiritual Yang artinya Bersukacita di dalam Tuhan Jadi bukan dari manusia Tapi merupakan dari buah-buah roh Yang dikatakan di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 Berarti juga sukacita sebagai petanda kita sedang menaati roh kudus Saudaraku apa artinya sukacita senantiasa Seperti tertulis di Filipi pasal 4 ayat 1 Karena itu saudara-saudara yang kukasihi Dan yang kurindukan Sukacitaku dan mahkotaku Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan Hai saudara-saudaraku yang kekasih Jadi mereka yang teguh berdiri di dalam Tuhan Atau juga hidup Yang berkemenangan Yang merupakan rahasia bagi kehidupan yang bersukacita Sebaliknya Jika kita gagal Dan menyerah di dalam kesusahan Dan ujian yang datang Berarti kalah Dan tidak akan dapat bersukacita Saudaraku Pada pagi hari ini Marilah Kita menjadi orang yang berkemenangan Dengan berpegang teguh Pada ajaran Atau firman-firman Tuhan Amin Tuhan Yesus memberkati Kita tutup perlindungan pagi hari ini Dengan berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu di pagi hari ini Ajari kami ya Tuhan Agar kami selalu setia Dan selalu percaya kepadamu Di dalam menjalani kehidupan Dan aktivitas kami Sepanjang hari ini Dengarlah doa dan sembah kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudaraku yang terkasih Marilah kita selalu mengucapkan syukur Di dalam hidup ini Dan kita percaya Renungan pagi hari ini Menjadi sumber berkat Dan sumber kasih Untuk kita Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya